Assalamualaikum teman-teman Cerita kita hari ini tentang perjalanan kita dari Aceh menuju Medan Sumatera Utara Seharian dari pagi sampai sore Ikan kerapu macan, favorit Bagaimana keseruannya? Ikuti terus sampai habis ya Dan perjalanannya kita mulai dari Birin Setelah sholat subuh di masjid, kita langsung tancap gas Walaupun langitnya masih gelap Tapi di jalanan sudah mulai ada orang satu dua Yang sudah memulai aktivitasnya Dan subuh-subuh ini sudah mulai lapar Kita singgah ke warung Mipangsit Apilim Yang sudah sangat legend di kota Birin Wow, subuh-subuh begini kita sudah ditemani oleh suara nyanyian burung walet Disini namanya Mipangsit Tapi penampakannya mirip seperti mie ayam Ya, mie-nya direndam dulu dalam air panas Tapi yang kerennya disini Mie-nya dibuatkan sendiri Homemade Yang menjadikan cita rasa mie-nya sangat khas dan lembut Tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk satu porsi mie apilim ini Teman-teman bisa lihat sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang waktunya kita mencoba Mipangsit Apilimnya Wow, mie-nya sangat kenyal Tapi saya lebih suka cara makan mie yang disiram dengan kuah Dan kita tambahkan acar bawang banyak-banyak biar makin mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini hanya ada 2 varian mie Mie rebus dan mie goreng saja selamat menikmati kita lanjutkan lagi perjalanannya tiba di IDI tepat di waktu makan siang dan kita mampir di warna makan ikan bakar segar pak tiar ikan bakar disini mantap sekali segar-segar dan harganya sangat terjangkau nanti video lengkapnya akan tayang di next episode ya stay tune terus teman-teman selain ikannya yang segar, harganya pun sangat bersahabat kalau teman-teman lihat ikan kerapu macan favorit tidak terasa kita sudah memasuki Sumatera Utara sorinya kita mampir di warung colding legend yang ada di setabat sekalian kita makan malam dengan menungi ayam yang ada disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Isiannya seperti kola, yang ditambahkan durian, Masya Allah, ini durian tok, tanpa ada biji, kemudian ada es serut yang bergumpal, dan ada ketannya, diseram dengan gula merah, kemudian pakai santan dan susu, kemudian yang lainnya isian cendol, wow, ada pisang rebusnya juga, yang lainnya seperti isian cendol, Masya Allah, ini mantap. Kita coba duriannya. Ini durian, teman-teman, bismillah. Mie ayam jamur plus bakso, Insya Allah, mie-nya ngumpet di bawah, wow, warna mie-nya sangat guning ya, dan kuahnya terpisah. Kalau saya makan mie ayam, biasanya kuahnya langsung dicemplungin, berenang, Insya Allah. Kemudian ada bakso-nya, 1, 2, 3, ada kerupuk pangsit, wow. Kita coba mie-nya. Bismillah. Hmm, aroma mie pangsit-nya harum, sebenarnya kuahnya sangat segar. Wow, ini yang saya suka, kuahnya plain, tidak terlalu strong, lalu-nya mantap, ini ada bakso-nya. Kemudian ada isian ayam dan jamurnya. Masya Allah. Terpupuk pangsit. Terpupuk pangsit. Hmm, keluar sekali untuk harga Rp 22.000. Ini ada bakso besarnya, wow. Dalamnya ada isi, coba bakso besar. Hmm. Hmm. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Ikuti terus perjalanan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.